Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya Rizky Abadi Kali ini saya mau ngajak kalian silaturahom Ke rumah yang gak pernah gak estetik Inilah dia The one and only Asa Living Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebelumnya Bolehkan main ke rumah yang keren Mau duduk sini dulu? Ini juga tempat duduk-duduk ya Asik banget guys rumahnya Waduh Kayak di mana coba? Kayak di Asa Living Emang Rumahnya sendiri ini luasan berapa sih Mbak? Kalau luas bangunannya sendiri 200 meter Tapi kita Tanah kita ini 150 150 Oke Ini nyaman loh Mbak Depannya ini lega ya Karena Ya lumayan Karpotnya ini gimana ya? Ntar deh Lihat di gambar nih Kayak gini nih Karpotnya Jadi ada dua pohon Ketapang Gencana ini ya Kalau gak salah ya Betul Ketapang Gencana yang jadi Penuduh sekaligus Pemberi kesan Alami dan natural Di rumah ini yang sangat kuat Udah gitu banyak banget Ornamen kayu ya Mbak Di rumah ini ya? Betul sekali Kenapa Mbak? Karena emang dari awal itu Kita pengen rumah yang Memunculkan suasana natural Jadi Selain batu Sama-sama kita banyak Pakai elemen kayu gitu Oke Nice Seperti apa rumahnya? Yuk Kita lihat yuk Ayo Mbak Yuk Kita keliling Keliling-keliling Wah ini homie banget ya Mbak Asli ini benar-benar natural Ini ruang apa Mbak? Ini living room Sebetulnya sih dibilang Ruang khusus living room juga Enggak juga ya Karena nyambung nih Ke dapur Ruang makan gitu Jadi emang sengaja open plan gini Desainnya Tapi ini L ya? L shape gitu ya? Iya L shape Ikutin depan fasadnya Udah gitu kayak Ini ya Beda level ya Living room sama Terra Sama ruang makan Betul Jadi beda level ini tuh Emang buat Membuat suasana Beda ruangnya itu tadi Meskipun kita stimulus Open plan Tapi ada suasana Oke disini lebih hangat Lebih ruang keluarga gitu Sedangkan disana itu Ruang makannya Keren banget nih Ini living roomnya ya Bisa dilihat nih Sofanya L shape Panjang Pintu jendela yang gede banget tuh Ya gitu Mejanya marmer ya Mbak? Iya Mejanya marmer Mantep Terus satu lagi nih Mbak Yang unik Kenapa lantainya di expose Semana expose begini Mbak? Oh iya Kita emang pengen look yang gak terlalu finish Jadi seperti yang tadi saya bilang di depan itu Pengen suasana alamnya tetap ada gitu Terasa kayak batu Jadi gak terlalu dipoles gitu ya Di segala sisi Jadi selain dinding lantainya Kita juga emang expose Terus kita poles Pake poles marmer Asik asik Mana lagi nih Mbak? Boleh Kalau mau lihat ke ruang kerja Oh ini ruang kerja Di sampingnya Di sebelah sini Kita punya ruang kerja Luang kerjanya Dengan pencahayaan yang banyak ya Supaya ini kan emang Dua tahun belakangan Kita kerjanya banyak di rumah Mas Lukman juga disini terus gitu Jadi ya Gimana caranya biar nyaman Cahaya matahari Dari timur disana Terus kalau sore Dari sana Terus di ruang living room ini juga Ada lemari buku gini Mbak? Iya Jadi ini kredenza Buat taruh-taruh buku Sekaligus diatasnya Bisa naruh-naruh elemen dekorasi Yang kita suka rotate gitu Biasanya Aduh lagi bosan Susana hitam-hitam ganti Enak ya Itu fungsinya sih Lumayan Nambahin kesan ruangan Dan ini kayunya kayu solid ya? Iya jati Kayu jati Yos Oke kita lanjut ke area Ke ruang makan mungkin? Ruang makan Ini ruang makannya Ini sengaja emang kursinya beda-beda nih Kenapa tuh Mbak? Jadi kita emang gak pengen terlalu seragam Karena tiap kursi kan karakteristinya beda-beda nih Kadang-kadang pengen sesuai dengan siapa yang duduk disitu gitu Jadi disitu tempatnya anak saya Ini ya Disini tempat Mas Lukman Terus kalau misalnya ada orang tua Atau mertua lagi datang main Enak disini gitu Dan emang gak seragam itu bikin Apa ya Susana jadi kayak Punya personality gitu Tapi tetap satu nih Kesannya tetap sama kayu-kayu Elemennya tetap sama Cuma personalisasinya beda-beda Betul Karakternya yang duduk disini menjerminkan karakternya Yes, ini jadi ruang makannya jadi satu dengan ruang dapur ya Iya, betul Airannya gede banget nih guys Nih, lihat Wow Ya, biar semangat masak-masak Bikin kopi, ngobrol-ngobrol disini juga enak gitu Jadi gak bosen Kalau makan disana, makan disini bisa Oke, kompornya juga pakai induksi ya? Iya, kompor induksi Kenapa mbak? Pilih Kita gak perlu beli-beli gas Terus secara look juga rapi kan? Lebih rapi Lampak gak bersihinnya Pokoknya lebih rapi, praktis gitu ya? Iya, betul Anti gosong-gosong look ya? Anti gosong-gosong insya Allah Kemudian senada dengan ruangan-ruangan yang lain Tetap dekorasinya elemen kayu seperti ini ya Elemen-elemen kayu, kental dimana-mana Selipin, pokoknya warnanya natural ya mbak ya? Iya, warna natural Dan kalau kita mau kasih aksen itu hitam biasanya Jadi sengaja apliannya dimirip-miripin itu hitam kulkas Oh iya Microwave Masih di area dapur ini, pintu kemana mbak? Sebenarnya disini kita punya area service sama gudang Sama tempat sepatu Tapi kadang-kadang multifungsi juga buat tempat kucing Kucing kalau lagi tidur-tidur Iya, kalau mau tidur Lagi tidur Kamar kucing ya Lalu di area memasak, tepatnya di BExpress Dia ada jendela Karena di sampingnya ternyata masih ada ruangan Atau jalan menuju ruangan mana nih mbak? Ini kamarnya anak-anak bulu Sekaligus betulnya ruangan semi indoor-outdoor ya Jadi disini ada tempat buat air flow Terus matahari juga Silahkan lihat aja mas Oh iya Hati-hati kepala mas Ini juga lewatnya sini Ini masih nyambung ya mbak? Iya, masih nyambung sama rea genkan tadi Sama rea genkan Nah jadi disini ada ruangan Selain untuk sirkulasi udara dari area dapur di sebelahnya Ini juga menjadi akses menuju ke area genkan Atau tadi ada kamar kucingnya Dan juga gudang di sebelahnya Ini masih nyambung, connecting, terpisah dengan dapur Tapi yang unik dia nggak disekat atasnya Karena ini langsung tambah Jadi penghantar sirkulasi udara yang bagus di rumah ini Dan juga lantainya nih unik Karena dia pakai flooring, lantai Ini dari kayu jati Kalau nggak salah ini TPK ya Perhutani punya Jadi dia masangnya udah tinggal plak-plak-plak Karena di bawahnya sendiri sudah ada alasnya Jadi karet Kita tinggal pasang, nggak pasang puzzle gitu aja Kalau di asa living ini Di bawah tangga Jadi tempat apa, Mbak? Ini dimanfaatin aja buat naro extension dapur Jadi kayak untuk tempat bikin kopi Terus rice cooker, air fryer Taruh-taruh buku, masak juga Jadi area sana bener-bener bebas Sudah mau masak Jadi clean banget, Mbak? Betul Emang begini? Selalu nanya orang-orang apa sih? Iya, emang begitu Jadi semuanya taruh di dalam Ingredien semua dibalik ini? Enggak ada yang disediakan gitu apa? Minyak apa? Enggak, enggak ada Emang ketika mau masak baru disiapin semuanya Oke Soalnya pengen nggak ada binatang-binatang kecil juga sih Oh iya sih Oke, kita lihat area mana lagi nih, Mbak? Ini apa nih, Mbak? Ya boleh Ini teras belakang Oke Jadi di belakang rumah kita juga masih ada satu teras kecil Kalau di depan tadi kita kasih dek jati juga Sama disini tapi areanya lebih kecil aja Terus ya kita masih punya ada beberapa tanaman di belakang sini Oh asik banget Silahkan silahkan Area terasnya Ini pakai batu pecah ya? Iya, split Yes Asik banget area terasnya Jadi ini area teras belakang Yang nggak jauh dari area teras depan Karena bentuk rumahnya kayak tadi ya Iya, dan nyambung Mas Risi Kalau misalnya mau coba jalan di sana Oh iya Iya Jadi ini connect nih Jadi rumahnya Silahkan aja Nggak ini ya, Mbak? Nggak nempel dinding ya Nggak nabisin gitu ke dinding Iya Kenapa nih, Mbak? Dibikin seperti ini, Mbak? Emang pengen Apa namanya? Bangunannya misah Nggak terlalu nempel aja Jadi Dan ini gede Nah, ini tas siapa nih Ternyata ditaruh sini Nah, tadi kan kita belum lihat seutuhnya Area Carport atau area taman di bagian depan Nah, ini bisa dijelasin, Mbak? Konsepnya, Mbak? Konsepnya apa ya? Oke Ya, jadi kalau misalnya carport itu Kita emang agak dibikin masuk ke dalam nih Dari jalan besar Dan sebetulnya Inilah sebabnya kenapa kita Merasa oke-oke aja dengan Tembok atau pintu kaca yang gede ya Karena masuk ke dalam lokasinya, Mas Oh iya Kalau nggak Kan apa namanya Mungkin agak terlalu ini juga ya Terlalu kebuka juga kan Kelihatan dari luar Selalu privasi lah Jadi Keuntungannya itu Kita bisa pakai kaca Karena jauh dari depan Jadi saya pas Kesini kan Lihat ini kan Saya lock kan Jalan kesini Wah berani juga gitu Kan saya udah lihat kan Asal living kan Jendelanya Pintunya kan open gitu semuanya Berani juga nih Bikin open space gini Terus juga ada jendelanya Transparan gitu Kelihatan Ternyata pas nyampe Oh nggak Dia cukup Cukup ke dalam ya Cukup ke dalam Cukup hidden Maksudnya Sama sekali nggak kelihatan Dari depan Bikin open rumah Kalau dalamnya seperti ini Betul-betul Iya sih Terus area ini Emang kita bikin Di atas Di konblokin Supaya tetap rapi Tapi juga Air sampan masih ada Terus yaudah Buat anak-anak main Iya sih Asik nih mbak Ini nyampuinnya nggak Ini mbak Lumayan sih Pagi-pagi Justru lara gemas Jadi sebenarnya nih Kayak punya pohon-pohon gini Nggak usah takut Sama daun-daun yang berguran Memang benar Tapi menyikapinya itu Balik lagi ke kita Kalau kita ngeluh capek ya Capek ya Cuma kalau disambil olahraga Jadi termotivasi ya Paling seminggu sekali Diangkat dari sana Kita rapiin ke bawah sini dulu Kalau daun keringnya Bisa rapiin ke sini dulu ya Sekalian jadi pupuk kan Iya Sekalian jadi pupuk Terus nanti kalau misalnya Emang udah ada Sampah-sampah Taruh Oke nice Ideenya bagus banget Yuk kita lihat lagi rumahnya Wah ini skyletnya gede banget mbak Ini pake temper atau Bahan lain? Kaca temper Pake temper Yang berapa mili mbak? 8 Untuk maintenance-nya Bisa ya? Ada akses ke atas Dari torrent air Jadi kalau mau bersih-bersih Dari situ Keren banget Ya kasih makan Yes Kita udah sampai di Lantai 2 Dari Asa Living Dan ini tetap Nuansanya Natural Warna-warna Kayu Terus ada Warna Batu Pokoknya hijau-hijau Gitu lah Dan semacamnya Ini apa mbak? Ya ini ruang Sebenernya ruang Sekolah anak Ketika dia masih Di ini ya Sekolah di rumah Tapi bisa juga buat dia main-main Jauh ini sih emang peruntukannya untuk Anak dulu disini Oh anaknya Area disini Mari-marinya Sama buat santai-santai Disini juga ada kayak living room ini Ada orang tua mbak tinggal disini? Enggak sih Cuma ibu saya di sebelah Jadi kalau misalnya main Ya udah disini Kadang-kadang ikut Demin gitu Tantasan pake kursi Apa namanya mbak? Kursi goyang Kursi goyang Tapi ini buat semua orang sih Kali-kali ya Tapi saya kayaknya Gak cocok deh Pake itu Kenapa? Pusing saya Pusing Sambil letopan kali Iya kali ya Terus ini Udik nih mbak Kacanya dia Rotan ya ini Iya kacanya Framnya rotan Keren banget Gak jauh sih kita Kayu, rotan, bambu Iya kayu, rotan, bambu Metal? Metal iya Kita lanjut juga ya Itu ada apa? Oh iya iya beneran Fas bunganya Ayo kita lihat Atau mau lihat balkon dulu? Iya balkon dulu ya Boleh Oh ini balkonnya Iya Sini balkon atasnya Kita ngadepnya ke timur Timur utaranya sana Sini dapat matahari dari timur tiap pagi Jadi mau jemur-jemur Mau apa Tidak ada jemuran mbak tapi Ada nanti di luang laundry Ini emang sengaja gak dicat mbak? Iya betul Kita cuma coating doang Di coating aja Supaya lebih tahan sama cuaca ya Kepikiran mbak bikin jendela kayak gini Yang modelnya tuh memanjang Bukan tinggi gitu ya Karena dia nanti kalau kita lihat ke dalam Kelihatan sih Dia itu lorong panjang Jadi pengen cahaya tuh Sebanyak-banyaknya deh kalau bisa Kenapa gak tinggi mbak? Kalau tinggi itu Kita modul yang di bawah itu semuanya udah banyak yang ke atas Dan ini bikin suasana Eh bikin ruangan juga lebih keliatan stretch ya Lebih manjang Nice tip Kalau ini koridor Disini ada dua kamar Kamar anak Sama kamar utama Ini koridornya gede loh mbak Untuk ukuran koridor Ini ada nih dua meter ya Satu setengah Iya hampir dua meter Iya Jadi ini Terus ini juga pakai parket Saya baru nyadar nih Ternyata di lantai itu ada parket ya Iya beda Tuhan saya Beda suasana Tapi tetep ininya kayu Tapi ini SPC atau Ini SPC Betul Betul sekali SPC SPC lebih tahan ya Daripada vinil Karena itu Merupakan pengembangan dari produk vinil Ini kalau dari dalam jendilanya Tuh cahayanya jadi Enak banget maksimal Dan Oh iya mbak Kalau tinggi kayaknya lebih Kesini lagi ya Lebih keliatan Ini emang tujuannya koridor ini juga Jadi dia gak langsung ke Area-area Privat gitu Jadi kalau kita mau ngajak tamu disitu pun masih enak gitu Balik-baliknya gak terlalu Gak terekspos Gak terekspos Ini kamar anak mbak Iya kamar anak Ayo kalau mau liat-liatnya Dindingnya keren banget di depannya Jadi dia pakai kaca nih Dari depannya langsung keliatan ke dalam Disini langsung keliatan Tuh Ya kan Dia pakai kaca aja Tapi ini tetep biasa bisa jadi ruangan private Karena tinggal ditutup aja gordinnya Jadilah ruangan yang lebih private Oke kita coba masuk Oh nuansanya pink ya mbak Pink Ini yang paling beda sendiri Yang di chat Di kamar ini Dan warnanya pink Maunya anaknya Maunya anaknya Tentu saja Kamar mandi sendiri Iya kamar mandi sendiri Yes Supaya nanti kalau udah mandiri Dan ini Sini-sini Ada detail menarik Tadi kan kita lihat ya Cermain di depan Terus ada di tengahnya ada kayu Ternyata dia ada ambalan di bagian dalamnya Menarik sekali detailnya Oke Sebelahnya kamar anak ada? Ada master bedroom Master bedroom Namun ini saya mau nanya dulu sih Ini kenapa ditaruh di tengah koridor Ini sebetulnya bisa fungsi jadi buku Eh rak buku Tapi juga buat naruh alaman dekorasi Jadi emang Sesuai mood aja Kalau misalnya mau pengen ganti apa Lumayan sih Jadi kayak Ya udah Stop matanya disini Untuk melihat sebentar Penyegaran ya? Penyegaran ya Penyegaran Penyegaran mata Penyegaran timeline Hahaha Sama sih Kayak fungsi ini juga Iya juga Kalau misalnya mau duduk gitu Oke kita lihat Kamar utama nih mbak Ini kamar utama ya Aduh Permisi Wow Jadi sebagian dindingnya masih semen expose Dindingnya Sebagian lagi dicat Supaya gak terlalu gelap mungkin ya mbak Betul Ada total Berapa ruangan mbak Berapa kamar Kalau misalnya untuk kamar tidur 2 aja Tidur aja Tapi ada Di bawah itu ada ruangan kerja Tadi kan Terus habis itu Kita punya ruangan Servis Atau gudang Terus di atas juga masih ada gudang Jadi 2 gudang kecil Sama 2 ruang kamar tidur Atau kamar kerja Oke Sesuai dengan kebutuhan ya Betul Sesuai dengan kebutuhan keluarga Iya Karena sesuai dengan kebutuhan tadi Konsekuensinya Banyak ruangan serba guna di rumah ini Iya betul Dan keliatan luas mbak Kelihatan luas ya Kelihatan luas Sekarang kan tadi banyak tuh kayak Terasnya bisa maksimal Depan belakang Terus masih bisa Ngasih space Jadi rumahnya gak nempel Binding Dengan Betul Itu Jadi poin tersendiri Tapi karena Circle Udaranya tuh bisa Maksimal banget Terima ini ya Betul sekali Boleh lihat mbak Kamar mandi Silahkan ini kamar mandi utamanya Yes Itu kenapa area showernya dibikin begitu mbak Oh iya itu Sebetulnya area shower Tapi kalau misalnya Ditutup Apurnya kita bisa kurangnya Betup-betupan atau onsen-onsen Nice Ide yang menarik Karena kalau pakai betup beneran kurang ini ya space nya ya Ya betul Mengorbankan space kayaknya kalau pakai betup beneran Ini bisa jadi ide yang kalian tiru dirumah jadi buat aja seperti ini Ini bisa difungsikan sebagai betup juga dan juga bisa diken tempat shower jadi airnya lebih yang basah area basah disana area kering disini lebih aman jadi kamar mandinya Oke sekarang kita mau diajak kemana nih Ini bisa dilihat disini sebenarnya ada pintu mungkin dia agak berkamufla sedikit tapi dia ada akses ke belakang Oke Silahkan lihat Wow Ternyata dibalik pintu kamufla sedikit Area service ya mbak Iya disini area service sama tempat jemur-jemur pakaian Ini area servisnya aja estetik gini coba Gimana Gatau lagi nih mbak Sorry ya deh Terus kaki Saya kalau misalnya Di area servisnya mas seperti ini Bisa berjam-jam nanti ya Nyuci mas Nyuci Nyuci Sambil ngapa-ngapain mbak Karena ini enak banget mbak Iya jadi tetep kita tutup atasnya supaya matahari masuk Tapi gak kehujanan Kalau hujan tuh saya gak lari-lari gitu ya Lagi di tengah meeting tuh tiba-tiba aduh mbak jemuran gitu kan Sama ini dikasih tempat buat ini juga apa namanya udara Iya kasih loaster ya Roasternya banyak Supaya anginnya tetep masuk Ini ada tangga monyet menuju tadi ya Area toren Terus kalau mau bersih-bersih skylight tadi Ini berisik gak mbak Solar tab nih Enggak sih Enggak Enggak ya Saya pakai di rumah tapi yang modelnya flat Oh gitu Kalau apa yang flat mas Mau dibikin skylight tau sih Oh gitu Oh tujuannya itu Di sebelah saya kakak saya juga yang flat sih Tapi nepes kalau air berisik lumayan Kalau ini gak ya Enggak sih Mungkin karena dia langsung ya begitu Ini langsung Oh ya langsung jalan ya Langsung jalan Ntar saya mau Mungkin saya pertimbangkan buat karput dah Berisiknya bukan pas lagi dles kan Pas lagi Lagi biasa Lagi biasa Lagi biasa Di area service masih ada ruangan apa lagi nih mbak Ada gudang sih Gudang kecil lah Buat taro-taro barang Supaya lebih rapi dan Kesimpan dengan baik ya Karten-karten Nice Terus kita juga punya ruangan keluar lagi dari ruangan service ini Pintu kamuflase lagi 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 Saya gak gak nih sama pintu ini Pintu ini Ini agak serang Pintu panas emang ya Silahkan Ini keren banget Ini keren banget nih Keren banget Keren banget Kita harus lihat Waduh mbak Disini Dari sini Coba lihat kesana Itu pohonnya Dan halaman rumahnya Jadi kayak Kayak padang rumput ya mbak Kita ngelihat kesini Penuh banget ya Kelihatan ya Kalau dari atas ya Makanya bisa teduh dibawah tuh Sebenarnya ketahan sama ketapang ini Aduh Ini asik banget ini Jembatannya juga Ini kayu mbak Dakingnya Masih kayu Iya Dakingnya kayu Oke Keren banget ini Ini jembatan menuju Lembok sih Sebenarnya memanfaatkan ini aja sih ruangan ini sebenarnya Dari carport ke depan rumah Dulu tuh kendalanya juga kita Ketika hujan Kita kehujanan Jadi ini sebenarnya untuk Ngeduhin ya Jadi ketika kita turun dari mobil tuh Akses ke bawahnya Lewat bawah sini Kanopi Kanopi Dia jadi kanopi Tapi atasnya juga bisa kita giniin Terus Ngeliat ruangan Ngeliat rumah dari luar gitu Iya iya Ini sudut lain dari rumah ya Karena kalau dari bawah Karena ketutupan ini Udah gak terlalu jelas ya Kalau jemburan banyak Bisa geser kesini Tidak Tidak Oke sekarang kita udah ada di penghujung tayangan ini tapi ada yang baru di Silatura Home mulai hari ini kita akan coba kasih beberapa pertanyaan untuk pemilik rumah. Pertanyaannya ini bisa dijawab oleh keduanya atau salah satunya. Konsep rumahnya bisa dijelasin secara keseluruhan konsepnya apa ini? Oke aku jawab ya. Jadi konsepnya itu sebenarnya gabungan antara mid century sama Japandi. Jadi Japandi itu kan dari Japan dan Scandinavian. Disitu tuh konsepnya lebih ke penggunaan bahan natural, simple dengan konsep hidup itu harus sederhana gitu lah ya. Jadi kayak luxury tapi tidak terlalu kelihatan gitu. Contohnya penggunaan kayu-kayu solid gitu ya mas ya. Terus marmer ataupun batu-batuan tapi yang warnanya juga natural. Kalau mid century itu sebenarnya menggabungkan konsep outdoor dan indoor. Dimana kehidupan sehari-hari itu kalau bisa menggabungkan indoor sama outdoor. Jadi kalau kita lagi kerja, lagi makan, lagi masak, kalau bisa juga bisa menikmati suasana luar. Makanya kita ada sliding door yang bisa dibuka dan juga konsep taman yang mengelilingi rumah. Ide nya itu ide siapa ini? Ide Mbak Ida atau Mas Lukman? Silahkan. Itu dua sih kalau ide sendiri ya. Oh ini gabungan ya? Gabungan. Betul sekali. Faktum gambar pertama kali juga kita saling ini ya. Ngisi lah. Saling mengisi. Maunya apa, konsepnya mau gimana. Nulis kebutuhan gitu ya. Iya benar-benar. Siapa yang paling BM nih pas pembangunan atau pas ngisi? Ayo. Aku kali ya. Iya. Aduh BM banget contohnya. Sebenarnya tadi awalnya tuh kita gak mau pakai kayu jati ya Mas. Pengennya aluminium yang motif kayu aja. Betul. Tapi pas dilihat bahannya, aduh kok warnanya terlalu tua, terlalu merah. Akhirnya ya ya udah deh kita nekat gitu ya. Ya memang jadi ada pemengkakan budget sedikit. Iya. Tapi karena kita pengen puas dalam artian. Sesuai dengan bayangan kita di awal ketika nge-plan. Iya benar-benar. Jadi ya udah yuk kita gak apa-apa. Ada tabungannya Alhamdulillah ya udah kita go for it. Ada tips dan trik gak nih buat yang lagi mau bangun rumah, impian mereka? Hmm apa ya. Mungkin gak semua dari rencana itu akan tercapai di awal. Tapi gak apa-apa, pelan-pelan aja. Terus sepanjang ngejalanin ngisi-ngisi rumah atau nge-plan itu nanti akan ada biasanya kepikiran ide lain. Sering-sering ngobrol aja sama ini lah ya. Kadang rencana itu paling penting ya dibandingkan dengan prosesnya. Maksudnya saat pembangunan itu sendiri. Jadi harus banyak-banyak ngobrol dan banyak-banyak paham gaya hidup seperti apa gitu. Karena kalau kita paksakan pengen nyontek gaya atau desain tertentu. Kadang-kadang belum itu sama dengan kebiasaan kita itu sendiri gitu. Misalkan kita pengen gaya Jepang. Tapi sebenernya kita suka ngumpulin barang-barang yang gak sesuai dengan Jepang gitu ya. Nanti jadi malah class malah jadi maka ya. Pas lagi udah jalanin aja gitu. Jadi kayaknya harus bener-bener. Sebelum memilih harus mengetahui lebih dalam dirinya sendiri dulu gitu ya kayaknya. Betul. Know yourself ya. Sebelum diterapin ke rumah. Iya. Oke terima kasih banyak Mbak Ida. Sama-sama Mas Rizky. Terima kasih waktu dan kesempatannya nih udah diindang ke Asa Living. Rumahnya keren banget kan? Kalau kalian masih penasaran detailnya kalian bisa cek Instagramnya langsung ke Asa Living. Linknya ada di deskripsi. Oke segitu dulu. Siap lagi komit untuk diri. Ciao. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Bye. Bye. Lousi. I'm jadi MODER. Bye. 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 Terima kasih.